Namun, kami semua dari unsur penyelenggara pemerintah dalam hari ini eksekretif dan kami dari legislatif, artinya sudah menunjukkan keperluan kita kita tidak bisa bersenang-senang, dalam artian kita tetap dalam situasi dan suasana penting artinya jangan ketika nanti sudah ada yang dikatakan positif, baru kita kebakaran nyenggok jadi untuk itu, seperti abel yang sangat sederhana, yang dibutuhkan oleh puskesmas seperti masker yang sederhana jadi tolong untuk segera diadakan karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sekarang ini banyak mahasiswa yang berasal dari zona merah dari Jakarta, dari Malang, dari Jogja, dari Solo, semuanya berbondong-bondong tulang jadi kami tidak bersama sabel-bondong dalam persoalan ini, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama nah, ketika mereka datang, yang pertama kali dikunjungi adalah puskesmas jadi puskesmas itu merupakan ujung tombak ujung tombak, jadi mereka itu betul-betul diperhatikan, dilengkapi segala, apa namanya, ABD yang dimaksud untuk petugas yang ada di puskesmas sebagai safety-nya dia nah, terus, apa namanya, artinya kita jangan kerja santai, kalaupun belum ada karena puncaknya nanti ini adalah bulan April dan bulan 5 nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah sudah menentukan artinya, sampai bulan Juli nanti itu adalah masa-masa kritis sementara 3 bulan ke depan untuk recovery-nya sekitar 3 bulan sampai bulan September jadi kita itu betul-betul siap, jangan kerja santai, anggap saja kita itu dalam keadaan gentil dan juga, yang kedua, saya sampaikan terima kasih atensi saya yang luar biasa saya dari Praksipan sangat mendukung kegiatan sukarela kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh PMI dan Tagana seperti apa yang dikatakan oleh Ketua Tagana tadi bahwa dia itu bekerja, itu betul-betul dari hati nuraninya artinya bentuk keperduliannya dan pengabdiannya kepada masyarakat Sumbawa tanpa anggaran dia bekerja kelas untuk itu mungkin Pak Tahan, sesegera mungkin anggaran yang dialetasikan oleh DPRD itu segera dicairkan karena untuk PMI juga, seperti yang dikatakan sama Pak Yamin tadi bahwa PMI itu ada anggaran yang disiapkan oleh pemerintah mungkin segera mungkin dicairkan tapi yang utama ini, yang Tagana yang paling diperhatikan kalau saya, bukan dari segi agrobesanya yang perlu diperhatikan PMI dan Tagana ini tetapi nutrisi untuk tenaganya dia juga harus diperhatikan susunya, luka timurnya, susunya, transportasi maka perhatikan betul ya langsung yang pekerja seluar yang terakhir eh, jangan main-main, ini serius jangan ketawa, ini serius jadi nutrisinya itu betul-betul diperhatikan kita saja yang duduk-duduk diperhatikan ini perlu nginen, apalagi ini yang di jalan jadi saya dari Pak Sitang menunggu ada anggaran 600 dari DPR tolong berikan mereka itu sama 125 Jangan bedakan betul segera punya kecil mungkin kegagam Namun dia itu tersebar di seluruh Kabupaten Subawa Dan betul dia pakai sepeda motor Tapi jangan dia sepeda motornya saja Tapi imunnya dia juga perlu diperhatikan Jadi kalau saya setuju mereka sama 150 juta Itu menurut saya itu Tapi silakan kemasaan mungkin ada perhitungan lain Kalau saya, karena ketika mereka sakit Coba tidak bekerja saja mereka satu minggu Apa yang terjadi? Kalau umpamanya PMI dan Tagana tidak turun untuk melakukan semprot Siapa kita yang mau turun tangan yang berbuli untuk turun? Tidak ada Jadi tidak usah kita pikirkan masalah agaran itu Masih banyak kok agaran-agaran yang kira-kira kita tidak agak penting Kita geser lagi Bila perlu di PMI tidak usah melakukan kegiatan apapun Semua agaran itu kita berjuangkan Karena itu disini karena rakyat Bukan karena siapa-siapa Jadi saatnya kita berbuat sangat layak membutuhkan kita Jadi Pak KB tolong diperhatikan Bahkan sesederhana mungkin anggaran itu dicairkan untuk Tagana dan PMI Jadi diperhatikan dan turun masalah Termasuk juga mungkin muskesmas dari Dinas Kesehatan Muskesmas setelah diperhatikan Dan mungkin disini juga sebagai keseluruhan untuk Tim Kugus ini masalah kecamatan Diperhatikan anggarannya kecamatan Karena kalau desa sudah ada dana desa yang dipergunakan Tapi kalau kecamatan Tidak ada dana Jadi kesulitan untuk turun Pemantau karena dana anggaran kecamatan Contohnya yang kita lihat itu di NB Mungkin hanya camat hidup saja Kalau camat lain itu kan kita tidak lihat Mungkin terbetul-terbetul masalah anggarannya Jadi tolong juga masalah kesehatan Jadi tolong kerja Jepang Jangan tunggu waktu Karena situasi kita ini Situasi penting Jangan agak situasi ini santai Karena kita sudah menjamin Bahwa tidak ada yang positif saat ini Kita tetap bangga sebenarnya yang positif Makanya saya berharap Semua kita itu mencurahkan Seluruh perhatian Dan perpikiran kita ini Kepada persoalan Situasi ini atau corona ini Jadi oke Terakhir saya katakan ini Pak KB Tolong segera mungkin anggarannya Dijairkan ya untuk Pemantau dan BNP Saya ulangkan ini mungkin karena Kalau Apa namanya Anggaran itu tadi Pak Bidri sebut sekian Kalau saya mungkin Sama-sama anda usah Jangan dibisahkan ya Karena sama mereka berjaga Mereka tersebut di 24 kecamatan Itu seru Apa namanya Kalau kita sebut dengan anggaran yang memadai Artinya Mereka akan lebih bertahan lagi Karena ini bukan persoalan besok Bisa Atau sampai di depan ini Persoalan yang tak terdekat Namun demikian kita pesan bergerak Semoga Bapak ini tepat Terima kasih Terima kasih